Halo semuanya, welcome to Anggi TV Tempat kita santai sambil bahas tentang investasi Di video kali ini spesial aku mau bahas tentang trading for living Aslias, kamu trading full time untuk bener-bener meng-cover kebutuhan hidup kamu Pertanyaannya, modalnya butuh berapa sih? Wuuu seru kan? Jadi ayo langsung aja kita bahas Ada 4 langkah yang mau aku share di video ini Untuk bisa membantu kamu untuk ngitung misalnya Kamu beneran nih mau full time di trading itu berapa sih sebenernya yang kamu butuhkan modalnya Yuk kita mulai dari pertanyaan pertama Jadi ini stepnya kayak diambil dari pertanyaan gitu ya Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini Maka nanti di akhir kamu bakal tau berapa modal total yang kamu butuhkan Nah pertanyaan pertama itu adalah berapa biaya hidup yang kamu perlukan setiap bulan Dan seperti biasa gitu kayak gini Kalau gak ada contoh real duitnya tuh nanti ngawang-ngawang gak jelas gitu Jadi ayo aja kita aku mau setting aja Contohnya misalnya sebulan kita butuh sekitar 10 juta untuk hidup Nah kita lanjut ke pertanyaan kedua Jadi kalau 1 bulan kamu butuh 10 juta So kalau 1 tahun kamu butuhnya berapa? Ya jadi butuhnya 120 juta Mungkin dari kamu ada yang nanya loh Wait wait ngigi kok harus ngitungnya per tahun gitu sih Emang kita gak bisa ngitung per bulan aja gimana biar lebih simple Nah kalau itu pertanyaan kamu hold dulu disimpan dulu nanti bakal aku jawab di akhir Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan ketiga Nah return investasi kamu itu berapa? Hmm gimana nih maksudnya? Nah maksudnya adalah kalau kamu udah punya hayalan pengen trading for living Pengen bener-bener full time di trading Asumsi saya kamu bukan nyubi dong Kalau kamu nyubi baru yang kayak 3 bulan nih banggi Saya make money di stock market Saya mau full time di trading Nah itu dengan segala hormat ya Itu lupakan saja kalau kayak gitu Soalnya kalau mau trading for living itu Bener-bener kamu harus udah punya metodologi yang teruji Teruji itu bukan 3 bulan kamu cuan ya udah gitu market lagi bagus Terus kamu lagi hoki gitu terus kamu pikir kamu pintar Tenang semua nyubi di stock market begitu termasuk saya Dulu saya pertama kali di stock market kayak 1-2 bulan tuh making money Terus saya pikir wah udah saya gak usah bisnis Saya full time aja di market bla bla Tapi ternyata hidup tidak seindah itu Makanya ini aku bikin videonya supaya ngasih kamu perspektif yang gamblang gitu ya Yang big picture-nya bener-bener gimana sih kalau kamu beneran mau full time di trading Nah balik lagi ke pertanyaan tadi Berapa return investasi kamu dalam 1 tahun? Ya dalam 1 tahun ya bukan 1 bulan Jadi kalau bulan lalu kebetulan kamu cuan 10% Terus kamu berasumsi wah kalau 1 bulan gue bisa 10% Maka gue gak usah kerja lagi Udah aku trading aja Itu biasanya halunya nyubi begitu dan itu normal Tapi kamu harus tetep tonton video ini sampai akhir Supaya kamu gak kelamaan halunya Nah balik lagi ya ke contoh tadi kan Kita kasih angka seperti biasa Di contoh ini aku kasih angkanya misalnya return investasi kamu dalam 1 tahun itu misalnya 20% Asumsi kan Warren Buffett no 25% Dia kan jagoan Kan kita mungkin sangat mungi tidak sejagoan beliau Ya kita 20% aja lah Ini saya ngambil contoh yang kayak real-real aja lah Gak terlalu bombastis Maka sampailah kita ke pertanyaan keempat Berapa modal yang dibutuhkan untuk kamu bisa full trading? Dengan asumsi tadi kan kamu butuh sebulan 10 juta Berarti 1 tahun kamu butuh 120 juta untuk hidup Dan return investasi kamu sudah teruji Kita ambil 20% setiap tahun Maka uang yang kamu butuhkan adalah 600 juta Untuk bisa menopang hidup kamu 10 juta sebulan Dan kamu gak perlu kerja lagi Nah udah terjawab kan pertanyaannya Jadi kamu butuh 600 juta Tapi itu bukan semua Apa ya semua hitungan yang kamu perlukan Maksudnya gini Aku mau kasih beberapa catatan Karena kalau toh pada saat kamu nonton video ini Kamu udah punya 600 juta Terus return investasi kamu sudah 20% Kamu mau go full time trading aja gitu ya Gak usah kerja Aku tetep bilang wait tunggu dulu Jangan mengambil keputusan Sebelum kamu dengar 2 catatan dari aku ini Yang pertama adalah Kamu harus sadar betul Bahwa tidak setiap tahun Itu akan berakhir dengan profit Tunggu dulu gimana Ya maksud saya adalah Investasi yang real itu Setiap tahun tuh ada aja tahun-tahun Dimana kamu tidak profit Gak percaya Coba tengok itu Coba kamu searching lah Reksadana Itu kan ceritanya yang atur portfolio nya kan Manager investasi Kelas kakap Dengan sertifikasi dan segala macem Kalau kamu mau tau tentang sertifikasi pasar modal Aku udah bikin kemarin videonya ya Tonton aja Intinya mereka tuh udah orang-orang profesional disitu Tapi ada gitu reksadana yang setiap tahun selalu naik Gak ada kan gitu loh Pasti ada turunnya Bahkan ada ruginya Dan kalau kamu full time di trading Kamu kan jadi manager investasi Untuk portfolio kamu sendiri kan Begitu toh Nah itu juga hal yang sama Itu akan terjadi di kamu gitu loh Jadi kamu gak akan selalu Setiap tahun itu berakhir dengan profit Nah kalau setiap tahun aja Tidak selalu berakhir dengan profit Kenapa kamu pikir setiap bulan Pasti akan berakhir dengan profit Maaf ya Belum pernah ya Ngerasain stress di market Misalnya 6 bulan Kamu bener-bener gak making money Uang kamu gak kemana-mana Itu kejadian Dan itu bukan kejadian Terburuk yang terjadi di bursa ya Banyak orang yang kehilangan uang di bursa Dan itu memang bagian dari Apa ya Bagian dari permainan Ketika kamu berinvestasi di bursa Jadi kalau kamu mau full time di trading Kamu gak bisa secupu itu gitu ya Berpikir misalnya Udah setiap bulan saya profit bulan ini Lalu bulan depan Uangnya saya pakai buat hidup Lalu saya cari lagi uangnya bulan ini Ya saya mau lihat aja sih Kamu seberapa lama bisa bertahan kayak gitu Karena itu pasti sangat-sangat stress Oke Jadi cara yang aku share disini adalah Gimana kamu bisa trading for living Atau sebenarnya financial freedom pada umurnya Pada umumnya sih Itu cara step yang harus kamu ambil Itu ya begini gitu loh pola pikirnya Jadi itu tadi balik lagi kan Kalau kamu Kita sadar bahwa setiap tahun itu Gak mesti profit Kita mesti punya cadangan dong Ya gak logikanya begitu kan Makanya aku mau kasih catatan yang kedua Yaitu adalah Udah tau kan konsep tenang dana darurat Kalau kita pada keadaan biasa nih Kamu kerja atau bisnis gitu ya Setiap bulan ada pemasukan Kamu investasi juga Jadi kamu masih ada uang masuk lah Intinya gitu Gak cuma nungguin cuan dari saham Kamu ada uang masuk Dari manapun sumbernya Itu kan kita Aturan realnya Di kayak personal finance Keuangan pribadi itu kan Punya dana darurat Sekitar 3-6 bulan Nah ketika kamu mau trading for living begini Itu menurut saya pribadi Dan sebenarnya ini juga terinspirasi Dari Bekti Sutikna Ini kamu tonton videonya Aku punya beberapa koleksi videonya Tentang Bekti Sutikna Intinya dia Kalau dia ngasih nama apa ya Trusted fund atau apalah Tapi intinya itu dana darurat Nah dana daruratnya itu gak bisa ya Cuma 3-6 bulan Kamu stress saya bilangin Karena akan ada tahun-tahun Dimana sak banget Dimana gak enak banget di bursa Dan kamu bener-bener gak bisa making money Dan itu real ya Bukan cuma yang lagi sial Atau apa Itu pasti terjadi Karena itu memang siklusnya seperti itu Kenapa kalau kamu mau trading for living Saya pribadi sih bakal nyiapin Dana darurat sekitar 3-5 tahun Ya kamu tidak salah dengar Korek-korek kupingnya Aku bilang 3-5 tahun Dana darurat kamu simpen Nah asumsi tadi kan setahun Kamu butuh 120 juta Ya udah tinggal dikali aja Kalau 3 tahun kan berarti berapa 360 ya gitu Terus kalau mau 5 tahun berarti 5-600 juta itu tadi Itu harus kamu Itu bukan modal tradingnya ya Itu dana darurat Buat kamu simpen Misalnya di reksadana pasar uang Atau di deposito Kalau kamu masih doyan deposito Tapi itu memang boring But anyway Intinya itu dana darurat Harus kamu simpen Kira-kira segitu jumlahnya Jadi Kebayang dong dengan struktur yang Aku Utarakan di video ini ya Kamu bisa kebayang Jadi modal trading kamu 600 juta Kamu punya dana darurat 3-5 tahun Nah itu kamu tradingnya slow Guys Slow Kamu gak perlu stress Gitu kan Karena Apapun yang terjadi Gitu kan Bahkan kalau 1 tahun Kamu tidak making money Kamu gak profit Everything is okay Semuanya gak apa-apa Karena kamu punya dana darurat Yang firm Itulah Apa ya Itulah konsepnya Kalau kamu mau trading for living Atau kalau kamu mau Misalnya Bisa ngasih pensiun Dari bursa Itu kan ada juga Yang ngomong begitu Dan menurut saya Itu sangat mungkin Dengan catatan pengaturannya Itu jelas Dan pengaturannya Kalau prinsip saya pribadi Itu seperti ini Tadi yang saya utarakan Dari awal Aku pribadi sih jelas lah Belum Maksudnya Belum bisa trading for living Dan aku memang Terus terang gak kepengen Karena menurut saya itu Terlalu stress Aku lebih menempatkan Investasi itu kayak Apa Kebun di belakang rumah Yang menumbuhkan aset aku Ceritanya begitu Aku tetap pengen kerja Pengen tetap bikin bisnis Dan segala macem Karena ya masih muda Gak pengen juga kan Saya misalnya cuma pensiun Nungu-ungu Minum Apa Minum cola-cola Pinggir pantai Karena saya gak bisa minum tequila Gitu ya Kayaknya Gak lah Saya pengen lebih produktif hidupnya Tapi Financial freedom itu penting Dan inilah arahan yang aku kejar Untuk personal finance Aku tuh pengennya begini Paling gak aku punya Kayak 3 tahun dana darurat Investasi sudah firm Terus mungkin aku pengen bikin Beberapa bisnis yang lain gitu Untuk sebagai Multiple source of income Jadi income nya ada dapet dari banyak Dari banyak sumber Ceritanya begitu Cita-cita saya Nah Kalau cita-cita kamu gimana Setelah denger video ini Kamu masih kekeh Pengen training for living Kalau kamu masih mau Selamat berjuang guys Itu udah aku kasih tadi ya Step-stepnya Semoga membantu Sharing video ini Ke teman-teman kamu Karena aku tau Training for living itu Gitu banget Dan itu emang Sebenarnya cita-cita yang patut Sibu diperjuangkan Kalau kamu memang suka Aktif trading gitu ya Di market Harus mengarah ke sana Jangan cuma Iseng-iseng doang Beli kali untung Kali hoki Oh janganlah Kalau begitu sayang Duit kamu nanti Kena pom-pom orang Oke Itu aja video kali ini Jangan lupa subscribe Like Dan share videonya Ke teman-teman kamu Biar aku didukung Dewa Youtube Dan segera menjadi Dewi Duta Investasi Indonesia Versus abal-abal Oke I'll see you in the next video Bye Sampai jumpa